Puluhan petugas kepolisian berpakaian preman Jumat sore 3 Juni 2022 menggerbek bangunan ilegal pinggiran rel di kawasan Gulugur Medan yang diduga kerap digunakan sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Baru saja polisi tiba, polisi langsung mengamankan seorang pria yang mencoba kabur. Petugas kemudian melanjutkan kegugup ilegal di sepanjang rel dan kembali menangkap 5 orang bahkan 2 diantaranya wanita berikut beberapa alat isap narkoba dan jenisab. Terima kasih telah menonton! 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 Saat penggerbekan berlangsung, seorang ibu-ibu menjerit histeris saat mengetahui salah seorang anggota keluarganya ditangkap petugas. Melihat adanya penggerbekan, warga masyarakat yang bermukim di pinggiran rel mulai berkerumun semakin banyak hingga akhirnya polisi langsung memboyong ke enam terluga pelaku kepolsek medan timur untuk dilakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersangka yang diamanikan, jadi ada penawaran, penyakit yang berpulang. Satu sih mereka ini pengguna atau pengedar? Sementara sedang kita dalami Oke kita sampai